Lagi ngapain Mas Jono? Lagi mau uji tes nih Uji tes unit apa ini Mas ngomong-ngomong? Ini untuk unitnya PCP Bocap F8 Impact M3 Wih F8 Impact M3 ya, ini salah satu unit langka ya Mas ya? Sangat langka ini Wih unit langka, oke Mas Kira-kira untuk keistimewaan dari PCP F8 Impact M3 itu kira-kira apa sih Mas? Untuk keistimewaannya diantaranya ini untuk manometernya ada H3 di bagian bawah Ini untuk manometer regulatornya Ini sudah ada regul Lalu manometer di bagian tengah chamber sini Dan di bagian belakang bawah Wih ada 3 manometer sekaligus ya Mas ya? Dan ini untuk magazinya juga berbeda Untuk magazinya isinya sudah 38 round Wih lebih banyak ya Mas ya? Lebih banyak Wih mantap-mantap Oke Mas, nah jadi untuk senapan ini kan tadi Tadi katanya ada regulatornya Kira-kira kalau untuk regulator itu fungsinya untuk apa Mas John? Untuk lebih menstabilkan tekanan angin yang keluar Oh seperti itu ya Jadi dijamin senapan ini kalau untuk semacam berburu big game Terus kompetisi kayak gitu itu rekom banget ya Mas ya? Sangat rekomendasi Karena sangat stabil gitu ya Mas ya? Stabil sekali Oke Mas, nah ini apa ya Mas ya? Kok baru tahu Mas? Power Plenum namanya Apa itu Mas? Untuk Power Plenum sama hampir sama Untuk menstabilkan angin dan untuk powernya biar tidak keluar terlalu banyak Jadi kalau kasarannya untuk senapan yang lokal itu seperti Permizumi Untuk menambah tekanan powernya Oke oke, mantap-mantap Nah selain itu apa lagi nih Mas? Keistimewaan dari PCPF 8 Impact MZK ini? Kalau untuk yang lain seperti setelan powernya ini lebih variatif, lebih banyak Kalau biasanya kan diputar-putar itu kan cuma untuk mengendorkan langsung kendur banyak Ataupun kencang terlalu banyak ke tekanannya untuk pernya Kalau ini bisa diatur lebih sedikit-sedikit saja Tidak terlalu langsung kendur, langsung kencang itu tidak Jadi sedikit-sedikit-sedikit dan anginnya jadi tidak langsung loss keluar semuanya Oke 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 Nah kalau untuk tabungnya sendiri pakai tabung ukuran berapa Mas John? Untuk tabungnya pakai ukuran bocap 500 cc 500 cc, kapasitasnya berapa Mas? Kapasitas bisa 3000 cc dan untuk amannya tetap kita sarankan di 2700 PSI Oke jadi aman di 2700 PSI ya teman-teman berdealer seperti itu Oke nah untuk posisi magazinnya kok aneh gini ya Mas ya? Kok baru gitu ya? Untuk posisi magazin memang berbeda dari unit senapan yang lain Ini kita coba lepas Nah disini ada penguncinya biar tidak goyang Kalau nanti goyang biasanya wifitnya tidak lurus dengan laras Nah nanti biar keluarnya juga lebih mudah Oh gitu ya Baru dikunci dengan bagian samping tinggal kita masukkan Ini sudah tinggal kita tembak dan sudah tersedia untuk safety fire di bagian samping Wih ini ya sawat berdealer jadi ada safety trackernya manometernya juga ada tiga ya terus dilengkapi regulator Ada power plenumnya juga setelan powernya juga lebih bervariatif Terus magazinnya juga lebih banyak rotarinya atau 38 round ya tadi Mas ya Nah kalau untuk unit ini akan di uji tes ya Mas ya Ya bener ya Untuk unitnya akan dikirim kemana Mas John? Akan kita kirim ke daerah Kalimantan Barat Wih unit senapan ini loh bos Bisa kirim ke Kalimantan Barat Jadi untuk kalian yang ingin order juga PCP FX Impact M3 lokal dari GSA Bisa untuk order sekarang juga Untuk pesanannya atas nama siapa Mas John? Atas nama Eka Atas nama Eka dari Kalimantan Barat Oke langsung saja Mas John kita uji tes ya Uji tes belum unitnya di packing Akan kita quality control terlebih dahulu bersama Mas John Oke langsung saja eksekusi Mas John Baik selamat siang salam satulah dari GSA Sport Indonesia Pesanan atas nama Eka dari Provinsi Kalimantan Barat Untuk unit senapalnya PCP FX Impact M3 Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran Caron batu-batu yang ada di depan Dan dengan jarak akurasi 20 meter Baik dan akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu Dan langsung saja mari kita coba Mantap sekali Tepat sasaran dan langsung hancur Mantap sekali Tepat sasaran dan langsung hancur Dan sasaran terakhir Oke mantap banget ya Mas John ya Untuk mimisnya tadi pakai mimis apa Mas John? Kita pakai mimis Hercules Kalau untuk rekomnya yang bagus Kalau untuk senapan FX Impact itu pakai mimis apa? Sebenarnya untuk FX Impact yang bagus itu pakai Antara Samyang ataupun Berkuda Med Tetapi kalau pakai Hercules juga sudah bisa Sudah bisa Kalau untuk seluk rekomen nggak? Kalau untuk seluk yang grainnya lebih berat aja Kalau yang grain di bawah 12 itu kurang rekomendasi Kurang recommended ya Jadi kalau kalian mau pakai seluk itu bisa mimisnya Tapi yang grainnya berat ya seperti itu teman-teman Oke nah untuk jaraknya ini tadi diuji tes kisaran berapa meter Mas John? Kita pakai jarak kurang lebih 20 meteran 20 meter ya untuk menguji tes senapan FX Impact ini ya Seperti itu Untuk tiga sasarannya gimana tadi Mas John? Ini tadi terkena semua dan hancur Dan untuk power juga ya stabil Tidak ada sasaran yang agak melenceng itu tidak ada Oke mantap ya jadi ya untuk unitnya Dan dipastikan unitnya normal ya Mas? Normal sekali Oke nah jadi untuk teman-teman bedailer yang ingin order senapan ini Bisa untuk langsung order ke CS kami Harganya bisa diorder mulai dari harga berapa Mas? Mulai dari harga 10,5 juta rupiah Wih mantap-mantap Jadi untuk para sultan bisa untuk langsung rapat ya Langsung hubungi CS kami yang ada di bawah sini Dan sebentar lagi untuk unit senapan ini Ini sudah orderan jadi akan segera di backing dan dikirim Pesanan atas nama Bapak Eka Eka dari Kalimantan Oke jadi akan segera dikirim dan di packing Dan mohon ditunggu ya Pak Semoga untuk unitnya selamat sampai tujuan Oke sekian terima kasih ya Mas John ya Sama-sama Oke sekian Terima kasih ditunggu next ordernya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati